Ramatamah warga persyarikatan Muhammadiyah bersama para donatur pembangunan klinik dalam rangka laporan tahapan proses pembangunan klinik sejak awal pembangunan pada akhir tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021 yang telah mencapai 88 persen. Bertempat di genung pembangunan klinik Muhammadiyah Merauke dilaksanakan acara silaturahmi antara pimpinan daerah Muhammadiyah bersama panitia pembangunan dan para donatur terkait tahapan pembangunan klinik Muhammadiyah yang merupakan klinik Islam pertama di Merauke. Pembangunan klinik Muhammadiyah dimulai sejak tanggal 29 Desember 2020 dan saat ini telah banyak kemajuan yang telah tercapai. Secara fisik sudah mencapai 88 persen. Ketua Muhammadiyah Merauke Ustaz Jufri Tamrin dalam sambutannya mengatakan hadirnya pelayanan kesehatan klinik Muhammadiyah Merauke nantinya dapat memberikan warna kehidupan umat, khususnya umat Islam yang berada di 20 distrik 11 kelurahan dalam mempertahankan akidah umat. Dalam tahap finishing pembangunan klinik Muhammadiyah akan dilakukan pengecoran halaman, pemasangan pintu kaca dan jendela, pemasangan bak, pembangunan sarana ibadah musola, dan penyekatan antar ruangan, sehingga ditargetkan rampung pada pertengahan bulan Agustus mendatang yang menjadikan klinik Islam yang kita idamkan sebagai tempat pelayanan umum kesehatan bagi masyarakat di Merauke. Untuk itu, panitia membuka peluang donasi sekiranya berkenan dapat menyisihkan hartanya, baik dalam bentuk wakaf, infak, dan sedekah, guna penyelesaian pembangunan klinik Muhammadiyah itu. Kehadiran apa yang telah kita harapkan bersama, atau yang kita harapkan bersama, yaitu sebuah pelayanan kesehatan. Yang sudah barang contoh, pelayanan itu bisa menjadi warna kehidupan umat, khususnya umat yang mendominasi Kabupaten Merauke. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk kita ketahui bahwa Kabupaten Merauke ini sudah didominasi oleh umat Islam. Kalau tidak salah, prosentasinya sudah sampai 43, sekian prosentasinya, yang 50 sekian itu dibagi sekian agama yang lain. Kurang lebih begitu, setelah ini. Jadi kalau kita prosentasikan umat Islamnya yang terbesar. Bupati Merauke Ridwan dalam sambutannya mengatakan, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus daerah Muhammadiyah yang telah mewujudkan klinik Islam pertama di Merauke. Sehingga diharapkan dengan sinergi umat Islam, akan menyelesaikan pembangunan klinik Muhammadiyah agar dapat memberi manfaat kembali kepada masyarakat. Wakil Bupati Merauke Ridwan menambahkan, penyelesaian pembangunan klinik Muhammadiyah akan dimasukkan dan diprogramkan pada APBD Perubahan pada bulan Oktober mendatang ataupun pada APBD Induk Merauke tahun 2022. Dari Kabupaten Merauke, Syaril Mindip, kontributor INews, meraporkan. Oke.